Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Kediri mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu di Ponpes Wali Baroka. Acara tersebut dikemas dengan pengajian penguasan ingwal-ahwal pemilu. Harapannya agar masyarakat memahami proses dan aturan dalam pemilu, sekaligus menjaga berita hoax khususnya penundaan pemilu. Menurut Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur, Bawaslu mengizinkan kampanye door-to-door. Tokoh partai politik juga diperbolehkan berkampanye dengan mengumpulkan 3.000 masa. Namun Bawaslu mengingatkan kampanye di tempat ibadah tidak diperbolehkan. Dari seluruh pengurus pondok atau baik maupun pengurus mesjid yang ada di bawah naungan LDII supaya menghindarkan diri dari adanya kampanye di dalam lembaga pendidikan maupun tempat ibadah selama nanti ketika sudah masuk masa kampanye. Dalam kesempatan itu, Ketua Pompas Wali Baroka, Kiai Haji Sunarto menekankan bahwa Pompas Wali Baroka dan LDII tidak akan hanyut dengan wacana penundaan pelaksanaan pemilu dan menyatakan taat pada aturan pemerintah. Ketua Pompas Wali Baroka, Kiai Haji Sunarto berharap santri memahami peran pengawas pemilu sehingga dapat menjaga situasi tempat penghutan suara di Pompas Wali Baroka tetap kondusif. Terima kasih telah menonton!